Di food vlog saya kali ini, icip-icip di salah satu cafe di kota Bandung, yaitu namanya Kopek Guan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang familiar atau teman-teman dari kota Garut, mungkin udah familiar ya dengan nama ini. Yes, betul. Ini adalah nama dari Bagelan yang sudah berdiri sejak lama sekali di Garut. Dan kali ini, dia buka cafe di kota Bandung. Ya, tentu saja konsepnya adalah ada bakery di bagian depannya, dan bagian belakangnya adalah cafe tempat ngopi, ngeteh, dan bersantai. Nah, ini dari luar ada tulisan Kopek Guan-nya, lalu kita masuk ke dalam. Sebelah kiri adalah yang menjual kue, croissant, yang bisa langsung dimakan, dan di kanan adalah bakery-nya. Nah, di sebelah luar, sebelah kiri sebelum masuk juga ada ice cream dan pati seringnya. Jadi, di sini ada berbagai macam es krim yang nantinya bisa dimakan di situ, ataupun di cafe di dalam, di belakangnya. Selamat menonton! Nah, ini adalah bakery-nya, dan di bagian kanannya adalah kita bisa lihat berbagai jenis Bagelan, berbagai ukuran, berbagai rasa, bisa teman-teman beli dan dijadikan oleh-oleh untuk nanti dibawa pulang bersama keluarga. Selain Bagelan, ada juga selai, kemudian dia juga jual berbagai jenis kue-kue kering ya. Nah, ini ada juga kue kacang, kalau nggak salah ini rasanya almond ya, mirip seperti yang sempat saya beli di Hong Kong kemarin. Dus-nya cukup bagus, dan label-nya juga cukup bagus. Nah, di bagian belakang ini, di rak-raknya ada dijual biji-biji kopi. Berbagai jenis, ada arabica, robusta, bled, dan nanti bisa diminta untuk digiling. Jadi, teman-teman sudah bawa dalam bentuk bubuk kopi. Ada juga berbagai jenis snack-snack ya, yang ada di sini, snack-snack manis, gitu, keripik-keripik. Juga teman-teman bisa bawa pulang untuk menjadikan oleh-oleh. Nah, ini ada juga keripik kentang ya. Saya tuh paling suka makan keripik kentang bersama dengan nasi, rasanya asin dan juga gurih. Bagelannya aja ada berbagai bentuk dan berbagai ukuran. Yang ini adalah biskuit bagelan, jadi bentuknya itu bundar. Dan ukurannya juga ada yang besar dan yang kecil. Nah, bagian bawahnya dia juga menjual semprong. Semprongnya juga berbagai rasa, ada yang original, ada yang rasa-rasa lainnya. Nah, katanya ini tuh bagelannya didirikan sejak tahun 1885. Berarti udah lebih dari 140 tahun ya, kalau saya hitung. Jadi, teman-teman ini udah teruji ya, rasanya harusnya oke. Nah, yang saya beli adalah bagelannya dalam tuh kantong kertas ini. Jadi, bentuk bagelannya tuh memanjang ya, seperti garlic bread, teman-teman kering ya. Yang biasa dicual di bisahat, teman-teman kering dan rasanya manis. Nah, ini cukup tahan lama ya, bisa bertahun-tahun. Dijaga kalau tidak dibuka atau dalam kondisi kering. Oh ya, tempatnya di mana? Lokasi dari Kopek Guan Cafe ini ada di Jalan Cendana, Jehapit, dekat Jalan Riau di Kota Bandung. Tentu teman-teman dari Jakarta atau dari kota lain udah pasti familiar dengan Jalan Riau di Kota Bandung. Gak jauh dari situ, tinggal search di Google Map. Ini ada juga bagelannya mini yang bentuknya bulet-bulet ya. Saya kira ini sus kering, namun bukan. Ini adalah bagelannya mini. Nah, selain bagelannya dan kue-kue kering yang bisa dibawa pulang, di sini juga dijual berbagai jenis kue-kue yang bisa dimakan di tempat, seperti croissant, crombolini, dengan berbagai jenis topping dan rasa. Jadi teman-teman, sore-sore atau pagi-pagi bisa ngopi, ngeteh di sini bareng-bareng kumpul teman-teman untuk reuni dan sebagainya, sambil menikmati sajian kue-kue yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! Nah, ada juga slice cake, jadi ada berbagai macam cake potong di sini. Teman-teman bisa juga pilih berbagai rasa yang disukai. Nanti kita lihat di belakang bagaimana kondisi dari tempat duduknya, tempat buat makan di cafe ini untuk nongkrong-nongkrong santai. Nah, ini adalah area taman belakang rumah, seperti itu ya. Jadi, ada area terbukanya, dipenuhi dengan pepohonan, dan di bagian bawahnya itu ada berbagai kursi dan meja untuk teman-teman ngopi, ngeteh, makan di sini. Selain makanan-makanan manis, seperti kue-kue, ice cream, teman-teman juga bisa pesan berbagai makanan beratnya ya. Kemarin ada nasi goreng, kemudian ada nasi ayam, goreng, ayam bakar, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat menunya di Google, dan bisa coba untuk datang ke sini. Semoga bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman ngopi atau weekend di Bandung. Nah, ini ada area indoor-nya juga ya, kalau misalnya hujan atau panas, nanti ada juga area untuk indoor, tutup makannya di sini. Demikian review saya. Nyobain icip-icip di Kopec Guan Cafe yang didirikan. Kopec Guan-nya itu 1885 di Garut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.